Intro Berdasarkan sumber lokal Suriah, Senin 15 Maret 2021, Koalisi Militer Pimpinan Amerika Serikat dikabarkan melakukan konvoy dengan membawa truk dan kendaraan militer. Peralatan dan persediaan yang diapit oleh kapal tanker juga ditujukan ke timur Laut Suriah. Menurut laporan, konvoy tersebut telah memasuki wilayah Suriah melalui titik penyebarangan perbatasan Al-Walid dengan Irak. Perbatasan itu tidak dikontrol oleh pemerintah Suriah, sehingga konvoy dianggap ilegal karena telah melintasi jalan raya M4 dalam perjalanannya ke Deir Ezzor dan Hasakah. Menanggapi hal tersebut, pentagon membenarkan penggerahan pasukan Amerika Serikat di Suriah dengan mengatakan mereka ada di sana untuk memastikan kekalahan abadi teroris ISIS. Kendati demikian, Suriah tetap menegaskan jika pendudukan Amerika Serikat adalah ilegal dan menduduk Amerika berusaha menjarah minyaknya. Mengutip Sputnik News, intelijen militer Rusia memperkirakan Amerika Serikat dan sekutunya menjarah senilai 30 juta dolar Amerika Serikat minyak dari sisa-sisa infrastruktur minyak lokal setiap bulan. Sebagai informasi, kehadiran Amerika Serikat di Suriah tidak didukung oleh mandat Dewan Keamanan PBB. Washington juga tidak memiliki undangan dari pemerintah negara itu untuk beroperasi di wilayah Arab. Meskipun berkomitmen membalikkan sebagian besar kebijakan luar negeri dan domestik pendahulunya, pemerintahan Biden telah melanjutkan kebijakan Trump di Suriah. Biden secara konsisten menjadi pendukung intervensi Amerika di Suriah dan melanjutkan Operation Timber Saika Moray, sebuah program senjata dan pelatihan CIA rahasia era Obama yang dimulai pada 2012. Terima kasih telah menonton!